musik dimana tabrakan jadi kamu masih bareng ya bareng kayaknya sih kesenggol kesenggol berhentiin mobil ya berhentiin mobil gak ada angkot lagi ada ke tp nya jadinya gimana jadi dia lagi nyalip nyalip truk terus dia kayak langsung jatuh gitu terus tabrak saya maksudnya ke tabrak motor ya, berarti ini ambil jalur ya ambil jalur, ambil jalur jauh pak berarti motong jalan ya berarti ngelewatin marka ya kejadiannya dimana disini ini pak berarti gak ada gak ada senggol dari truk ya gak ada langsung jatuh kayaknya emang dia udah karena oleng kayaknya pak masih siapa nih? di bawah ada ktp nya di bawah juga nanti kita pake sedikit laka ya seolah kan jauhan lupa kita berminim mobil gak deh? bantu pak pak eh pelan-pelan kendaraan ini mana? kendaraan diamanin lu jangan sampai ini identitasnya jangan sampai hilang, handphone jangan sampai hilang pelan-pelan pelan-pelan satu lagi di rangkut tangannya sini tangannya tangannya bang tangannya bang tangannya sini tangannya Hai ini di handphone namanya motornya mana motornya mana sama Nindo motornya mana motornya motor mana ijo ngomong aja dikawal dulu sampai rumah sakit umum saya ke pinggir telaka ya ini bikin pun yang terjambah ilang iya pak poternya lu bawa ke poras lama poras lama itu buat telaka ini masih ada dan hanya disenggol gak jatuh kan? kalau bilang gak jatuh sih bodinya pancah makanya gimana enaknya nanti aja ini ngasak kemanusiaan aja dulu ya ntar aja cuma gampang ganti rugi dulu masalahnya masih korban aja gak usah aja ketika tim kami patroli penintis presisi poras Metro Bekasi Kota kita patroli melintasi jalan perjuangan ada masyarakat yang memberitahu kepada kami bahwa di depan Pasar Tepuyung jalan perjuangan Bekasi Utara setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tim kami langsung menuju ke lokasi TKP kecelakaan lalu lintas begitu sampai di lokasi tim kami melihat ada seorang sedang tergeletak dengan luka yang cukup serius setelah itu tim kami berserta dengan unit lalu lintas mencari bantuan untuk menuju ke rumah sakit dan kami juga langsung mengamankan barang bukti seperti kendaraannya untuk dibawa ke rumah lintas Laka dan mencari saksi-saksi untuk mengikuti keterangan dan korban saat ini sedang ditangani di RSUD Kota Bekasi